Keinformasi kami berikutnya, setelah kisahnya viral hingga akhirnya mendapat ayah asuh, Rayan terus mendapat aliran bantuan. Bahkan bantuan dari netizen telah memenuhi kamar 14 bangsal RSUD Tidarmagelang. Kisah Alrayan Ziki Nugraha masih jadi perbincangan netizen. Setelah video merawat ibunya yang sedang sakit di kamar 14 bangsal gladiol RSUD Tidarmagelang viral, Rayan dan Ani terus dikunjungi netizen. Selasa pagi netizen dan warga datangin rumah sakit sambil membawa bantuan. Pertanyaannya saya ini adik yang kecil berumur 7 tahun merawat ibunya seperti ini bukan merupakan tindakan. Ibaratnya punya hati nuran yang baiklah ibaratnya. Kisah Rayan yang sempat berhenti sekolah hanya untuk merawat ibunya seorang diri ini menjadi inspirasi netizen. Tak heran selain memberikan dukungan dan rasa simpati, para netizen juga menyempatkan berfoto bersama Rayan. Kita ada rencana berhenti, bu Ani. Jadi dari mat sos gitu? Iya, dari mat sos. Terus apa yang membuat kesihirannya? Panggilan hati. Terus ini yang dilakukan apa lagi? Mungkin, iya, memberi bantuan mungkin. Banjirnya bantuan berupa makanan dan minuman membuat ruang kamar 14 Bangsal Gladiol, rumah sakit umum daerah Tidar lebih sempit. Guru Rayan dan perawat jaga pun kewalahan mengatur bantuan agar tak menumpuk. Kisah Rayan juga berhasil menyentuh hati Aibda Doni Sugiyarto yang kini jadi ayah asuh Rayan. Karena ayah asuhnya, Rayan pun berhasil kembali bersekolah Senin kemarin. Widodo Setiawan melaporkan untuk NET.